Rumah pasal 1 ayat 16-17 Rumah pasal 1 ayat 16-17 Yang ditulis orang benar akan hidup oleh iman Amin Hari ini kita beribadah untuk memperingati hari reformasi agama Lutha 1 ayat 17-17 Dan di abad 16 Dia mereformasi agama dan sudah 500 tahun berlalu. Lebih tepatnya sudah 503 tahun. Dan kita sekarang beribadah untuk memperingati hari reformasi agama dan sekarang apa yang terjadi. Jadi reformasi ini artinya apa? Itu maksudnya adalah kembali seperti sebelumnya. Bukan membuat sesuatu yang baru tetapi kembali pada semula. Secara seperti ini sekarang berulang kali terjadi dalam Alkitab dan juga dalam sejarah kekristenan. Dan apa intinya? Ada lima shola yang telah memulihkan ini terjadi. Sola ini artinya adalah hanya. Ada lima hanya yang kita harus lihat. Sola skriptura yang artinya adalah hanya Alkitab. Sola kristus yang artinya adalah hanya Alkitab. Sola fide, yaitu hanya iman. 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 Dan yang kelima soli deo gloria yaitu segala kemudian hanya bagi Allah. Ini adalah lima prinsip yang telah membuat reformasi agama. Mengapa? Karena pada saat itu gereja benar-benar menjadi gereja sekuler dan telah jatuh pada dosa. Bisa dengan Alkitab. Lio 10 sejarah orang Roma kewangi. Menjabungan orangnya pada dosa. Jadi seperti saudara tahu juga. Leo keturunan yang 10 dan dia adalah seorang kaisar dan dia mau menjual surat pengampunan dosa. Dan katolik mengatakan bahwa ya memang orang berdosa itu memiliki dosa. Dan jika membeli surat pengampunan itu berarti dosamu itu diampuni. Itu maksudnya. Dan orang-orang memberikan begitu banyak uang untuk diampuni dosa mereka. Saya pernah ke Spanyol untuk melakukan plana misi. Dan di sana ada kuota, Madril, Ibu kuota. Dan di sana ada satu gunung yang cukup tinggi. Dan di sana di taruh sekitar seratu sema pulmetre dan salnya begitu tinggi. Jadi ada seorang yang bernama Franco dan setelah dia meninggal. Dan katanya di gunung itu dibuat lubang sehingga buat gereja. Dan dibuat salib setinggi seperti itu. Jadi kuburan orang tersebut juga ada di gunung itu di dekat gereja tersebut. Dan saya cuma ke gunung itu dan saya telah melihat gereja yang ada di dalamnya itu. Dan itu dibuat untuk Franco. Dan saya tanya mengapa hal seperti ini dibuat demi dia? Karena pada saat dia memerintah pada saat itu sekitar satu juta orang telah dibunuh. Dan pasti dosanya dia pasti banyak karena membunuh satu juta orang. Tapi akhir-akhir kehidupannya dia, dia mau diampuni dosanya dia. Dan dia cari bagaimana cara untuk pengampunan dosa. Sehingga dia membayar begitu mahal sehingga dibuat gereja dan membuat kuburan juga untuk musuh-musuhnya dia. Dan membuat gereja dan di atasnya menaruh salib yang begitu tinggi. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Jadi dia pikir dengan tindakan demikian dia bisa diampuni dosanya. Ini adalah mental agama katolik yang telah jatuh dosa. Dan kenapa seperti ini sekarang? Saya lihat Alkitab juga lihat sejarah. Karena tidak banyak waktu, kita harus melihat alurnya. Selalu saja ini terjadi yaitu Injil ini. Jika waktu berlalu menjadi menipis dan kecil dan sedikit dan lenyap. Jadi aneh sekali karena Injil ini selalu menjadi menipis. Jadi selalu ketemata, 하나imu berasihnya. Ini bohemu berhubung dan menyentarkan. Tapi setiap kali itu terjadi, Tuhan Allah apa yang ia kerjakan adalah memulihkan Injil ini supaya dapat disampaikan, diberitakan. Coba saudara lihat baik-baik dalam Alkitab. Dan lihat juga secara gereja. Jadi ada alir yang seperti ini. Artinya ada pekerjaan karya iblis, setan, yang ia kerjakan yang walaupun tidak terlihat di masa. Ada alirnya iblis, alirnya setan. Coba lihat alirnya saja di sini. . Tetapi Injil harus diteruskan. Sehingga Tuhan Allah selalu memulihkan Injil ini. Itulah alirnya Tuhan Allah. . Tuhan Allah memberikan Injil, yaitu kejadian pasal 3 ayat 15, lewat keturunan perempuan akan memulihkan Kepala Setan. . Tetapi jika waktu berlalu Injil ini menjadi menipis lagi. . 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 yang masuk kecuali keluarganya sehingga semuanya binasa jadi jika Injil ini hilang apa yang akan terjadi pasti ada bencana dan binasa dan setiap kali saat seperti itu Tuhan Allah pulihkan lagi Tuhan Allah memanggil Abraham dan menyuruh dia untuk pergi ke tanah yang ditunjukkan kepadanya maka dia akan menjadi berkat dan menjadi bangsa yang besar dan semua suku bangsa akan mendapatkan berkat karena dia dan tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah itu tanah apa? itu adalah tanah kanaan Tuhan Allah berjanji kepadanya dan itu membicarakan tentang Mesias yaitu Kristus yang akan datang tapi Injil hilang lagi sehingga orang-orang umat Kristus menderita dan memulihkan Injil ini lagi keluaran pasal 3.18 selama 400 tahun mereka menjadi budak dan mereka pada akhirnya disuruh keluar dengan memberikan korban darah mereka dapat keluar dari Mesir setelah memulihkan Injil ini jadi dengan memegang perjanjian mereka menaklukkan tanah kanaan tapi waktu berlalu dan Injil hilang lagi dan menjadi tawanan di Babylonia tapi lewat Nabi Yesaya Tuhan pulihkan Injil sekali lagi lihatlah seorang perempuan akan melahirkan anak dan dia akan dinamai Immanuel setelah Injil ini diperlukan baru mereka bisa keluar dari Babylonia waktu berlalu dan Injil menjadi menipis lagi hilang lagi dan dijajah oleh Roma saat itulah Tuhan Yesus datang tidak seorang pun mengenali dia saat seperti itu Petrus mengakui dan Yesus memberkati berbahagiala Simon bin Yunus karena ini engkau bisa jawab bukan karena kamu tapi karena Bapakku yang disuruh semua ini diperlukan semua ini diperlukan tapi setelah waktu berlalu Injil ini menjadi menipis lagi jadi 교회가 semua 교회 tetapi 교회가 semua 교회 정치를 통제 seperti ini jadi walaupun gereja begitu banyak sampai tidak bisa dikontrol tapi Injil ini tidak ada lagi itulah masa pertengahan masa dimana itu di sebuah masa kegelapan dan saat itu ada satu orang yang muncul dan ke dalam Maret dan dia menentang pada mengenang para Sri Paus pada saat itu dan Sri Paus pada saat itu pasti menganggap lucu melihat Martin Luther ini karena dia hanya satu orang yang tidak memiliki apa-apa tapi waktu itu adalah masa yang sangat aneh karena tidak seorang pun bisa membaca air kitab kecuali para pendeta-pendeta pada saat itu tapi untungnya Martin Luther dia juga adalah hamba Tuhan sehingga dia dapat membaca firman Tuhan air kitab tapi dia membaca air kitab berkalipun doktrin yang dia dapat itu salah tidak sesuai dengan air kitab yang dia baca dan dia tahan-tahan tapi dia tidak bisa berbohong lagi sehingga dia mulai memproklamasikan dan inilah ayat yang Luther pegang bahwa dia tidak malu akan Injilnya karena Injilnya menjadi kekuatan bagi semua orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman dan dia referensi pada kitab Habakkuk pasal 2 ayat 4 dan kitab Habakkuk adalah kitab yang Paulus ambil dan apa yang Paulus pegang Luther referensi lagi jadi begitulah firman telah dipulihkan dan Injil telah dipulihkan inilah alur yang kita bisa dari air kitab ini setelah Luther reformasi agama ini sudah 500 tahun berlalu dan apa yang terjadi sekarang sudah 500 tahun kemudian dan coba saudara lihat gereja-gereja dunia coba lihat gereja-gereja yang ada di Indonesia dan coba lihat juga 500 sekolah air kitab yang ada di Indonesia apakah ada Injil murni? tidak ada gereja dunia semuanya tidak memiliki Injil ini begitu lah mereka tidak memiliki Injil sehingga jika kita memang mengatakan Injil dikatakan itu dianggap sesat tapi ini bukan sesuatu yang terjadi di masa ini tapi di dalam air kitab itu terjadi dan pada sejarah air kitab itu terjadi jadi padahal hanya memberitakan Kristus saja tetapi dikatakan sesat dan karena Paul hanya memberitakan Injil saja orang-orang Farisi menganggap Paul sesat dan WCC adalah salah satu organisasi kekristenan yang paling besar di dunia tetapi mereka membicarakan tentang pluralisme dalam agama mereka mengatakan bahwa agama itu beraneka ragam mereka mengatakan agama itu sama saja semuanya sehingga mengatakan di luar gereja pun ada keselamatan yaitu ada keselamatan di luar Tuhan Yesus ideologi seperti ini sedang memasuki setiap gereja yang ada di dunia sehingga jika kita mengatakan agama yang lain itu salah bisa ditangkap dan di Korea pun ada satu hukum yang mau diluluskan untuk tidak membedakan agama dan jika hukum ini diluluskan dan pada saat saya berkopah saya mengatakan agama lain tidak ada keselamatan saya bisa ditangkap karena hukum tersebut dan di dalamnya ada hukum yang mengatakan bahwa hubungan antar sesama jenis kelamin itu pun harus dilindungi jadi gerakan hak asasi manusia seperti itu sedang dijalankan dan negara mengatakan bahwa itu harus dijaga saya mengerti jika pemerintah melakukan seperti itu karena mereka orang tidak percaya tetapi gereja pun ikut terlibat dalam hal ini dan dari renominasi yang menekankan kebebasan mereka mengatakan itu adalah hal yang baik mereka mengatakan semua agama itu oke tetapi mereka mengatakan tidak hanya dalam satu hal saja dan mereka mengatakan tidak dalam hal apa mereka mengatakan untuk jangan mengatakan hanya Yesus karena kita jika mengatakan hanya Yesus saja berarti kita adalah ajaran sesat sudah 500 tahun kemudian sejak reformasi agama dan coba lihat realitas gereja sekarang dan bagaimana dengan keadaan Indonesia dan selalu di sekolah kita di Indonesia juga banyak poster dan banyak perubahan yang terjadi dalam gereja-gereja jadi di dalam gereja-gereja mulai menjadi sekolah dan juga mulai memiliki warna berhala dan juga menjadi industri tapi melihat keadaan seperti ini adalah satu organisasi yang mulai dan organisasi tersebut menekankan apa? organisasi yang baru bangun ini organisasi yang baru bangun ini penekankannya hanya pada hanya Kristus, hanya kerajaan Allah dan hanya roh kudus yaitu kita harus memulihkan Injil di masa ini dan Injil yang telah dipulihkan ini kita harus sampaikan ke 237 bangsa namun harus menyelamatkan 5,000 suku bangsa yang belum pernah mendengar Injil ini yang masih ada di tengah bencana jadi kita memegang perjanjian ini dan kita telah bangun untuk melakukan penginjilan dunia untuk itu saudara harus ingat baik-baik di dalam alur ini selalu ada pekerja Tuhan yang selalu membantu pelayanan ini terjadi jadi selalu ada pekerjaan Tuhan Allah dan pekerjaannya setan dan yang paling penting adalah saudara ada dimana sekarang? walaupun itu terlihat sangat baik pekerjaannya sangat baik tetapi jika itu membuat Injil itu rugi dan kecil maka itu adalah pekerjaan setan 2 Korintus pasal 11 ayat 15 jadi ada pekerjaan setan disini dimaksud mereka tidak memiliki pengertian dalam hal ini sehingga mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka kerjakan hanya saja mereka berpendapat bahwa mereka melakukan tugas yang baik jadi iblis itu muncul di hadapan jemaat dan saudara itu tidak dengan tanduk yang besar tetapi yang menakutkan tetapi dia datang sepertimbang dia membungkus dirinya dengan hal yang sangat indah dan baik dan membuat Injil ini menipis dan yang melakukan tugas seperti ini adalah pekerjaan setan artinya di Indonesia banyak sekali sekolah ayat kitab dan juga jemaat yang menjadi pekerja setan juga dan bisa seperti ini walaupun hanya jumlah yang kecil tapi jika kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan adalah maka kita akan mendapatkan semua berkat karena itu pasal yaat 15 karena itu pasal yang mengatakan pada yang WhatsApp orang yang bahwa kita lihat orang yang bahwa kita sebagai pekerjaan Tuhan yaat itu orang yang mengatakan Jika saudara dilihat dan dikatakan dengan demikian Maka saudara adalah orang yang berbahagia Bahwa saya adalah pekerja Tuhan Allah Yaitu orang yang memiliki rahasia Kristus Dan jika orang lain menganggap saudara dengan demikian Sudah selesai semua berkah sudah diterima Reformasi agama jika kita akhiri ini dengan salah satu event begitu saja Tidak ada artinya Harus terjadi reformasi agama di masa ini sekarang Karena sama sekali tidak ada incel sekarang Jadi kita melakukan gerakan Mungkin kita bisa dianggap sesat Tetapi dengan hal seperti itu pun kita tetap bisa melakukannya Jika kita hanya melihat situasi kondisi dan keadaan saja Kita tidak bisa melakukannya Jika kita melakukannya dengan kompromi Iblis tidak takut dengan hal seperti itu Kita harus memberikan hidup kita dengan hal ini Kita harus memberikan hidup untuk melakukannya Jika kita merasa sayang memberikan hidup kita Maka kita tidak bisa melakukan hal ini Jadi apakah saudara berkumpul itu karena Ya saya sayang dengan injil Jika saudara hanya sayang dengan injil begitu saja Dengan hati seperti itu saudara tidak akan betah Memang hanya beberapa orang Tetapi mereka telah berkumpul Itu artinya mereka telah memberikan hidup mereka Mereka merelakan hidup mereka untuk berkumpul Mereka tahu banyak kerugian yang akan terjadi Tapi tetap mereka berkumpul Saya sudah melakukan pelayanan 30 tahun Dan banyak orang yang mendengar injil Dan mengatakan ini benar inilah jawabannya Tapi banyak orang yang sudah hilang Ya orang mendengarkan firman Dan diberkati Semua orang pun bisa dengar Dan mau diberkati Siapapun bisa melakukan hal seperti itu Tapi pada saat itu Karena para pendeta-pendeta ikut asosiasi darapan Mereka dipecat Dan banyak pendeta yang tidak jadi ikut darapan Karena takut dipecat Dan jika kita juga mengatakan bahwa kita adalah darapan Dan juga mari kita bekerja sama Mungkin banyak pendeta-pendeta yang melarikan diri juga Yang tidak mau ikut Karena takut dipecat dari sinodai mereka masing-masing Karena itu saya selalu mengatakan Tidak perlu banyak Hanya satu orang itu cukup Jadi yang penting adalah satu orang Bukan semua orang Karena semua orang para rata-rata Semuanya juga tidak perhatian dalam hal ini Dan tidak mau melakukannya Untuk itu kita harus berdiri di hadapan Tuhan Allah Jika kita berdiri di hadapan manusia Gerakan penginjalan ini Tidak akan dapat bisa dilakukan Martin Luther apa yang dia mau lakukan Tidak didukung oleh semuanya Tetapi jika dia tidak di hadapan Tuhan Allah Apakah dia bisa meneruskannya Artinya dia selalu ada di hadapan Tuhan Allah Dan Martin Luther dia mau dihukum mati Dan pasti takut sekali Karena dia sementara akan dihukum mati Sehingga dia minta satu minggu sebagai waktu Dan diberi satu minggu itu Jadi satu minggu kemudian dia akan dihukum mati Jadi Martin Luther ini pulang ke rumah Dia berbalik di tempat tidur Dan menangis dan menolong Apakah saya harus mati begitu Begini saja Di rumahnya Martin Luther ini Tidak ada seorang pun Hanya ada dia saja Tapi istrinya Luther ini sangat bijaksana Karena pada saat Luther mengulur seperti itu Istrinya itu menangis Begitu keras Dan Martin Luther datang istrinya Dan tanya kenapa kamu nangis Istrinya itu mengatakan bahwa Karena Tuhan Allah mati Karena itu saya menangis Dan Martin Luther mengatakan Kenapa kamu mengatakan Tuhan itu mati Padahal Tuhan itu tidak mati Dan istrinya mengatakan Jika Tuhan Allah tidak mati Mengapa kamu seperti itu Saya melihat tindakan kamu itu Seperti Tuhan Allah mati Karena itu saya juga ikut nangis Saat itu Luther bangun Bangun mentalnya Dan dia dengan berani menghadap penghakim tersebut Dan penghakim itu merasa Oh pada akhirnya ini Luther mau mengaku dosanya dia Tetapi apa yang Luther katakan adalah Dia mengatakan bahwa Saya hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allah Langsung dia dihukum hati Jadi dia dibawa dalam satu kereta Untuk dihukum hati Nah, bahwa ini berdiri dihukum hati Luận 6. 4. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. I was the first president of the United Kingdom. Jadi ada satu orang percaya yang menculik Luther sehingga Luther ini ditaruh di rumahnya yang ada di dalam gunung dan dia disuruh tinggal di sana Jadi pintu desa tersebut ditutup dan Luther dilindungi di sana Dan disana dia mendapatkan tugas untuk mentranslate ayah kitab Karena waktu itu ayah kitab dalam bahasa latin karena itu harus ditranslate dalam bahasa Jerman Jadi dia makan dan dia tidur dan jika dia bangun apa yang dia lakukan hanyalah translate Tapi iblis ini tidak membiarkan Luther begitu saja Dia, iblis ini menyerang Luther Jika Martin Luther menranslate ayah kitab, setan ini mengganggu dia Karena begitu menderita dia terus berperang melawan iblis ini Saat itu Luther mengatakan Jika orang menunduk, maka anjing akan melarikan karena Kirain orang itu memungut batu untuk dilemparkan kepada anjing tersebut Tapi iblis, dia melarikan diri pada saat orang berdoa Jadi setan ini membuat begitu keras untuk tidak bisa fokus pada firman Dan setelah Martin Luther ini menranslate ayah kitab, pada saat itu kebetulan juga ada perkembangan terjadi Yaitu ada mesin cetak yang telah dibuat dan lewat mesin cetak tersebut Ayah kitab ini bisa dicetak dan tersebar ke seluruh dunia Jadi walaupun hanya beberapa orang tetapi pasti ada orang yang dipakai oleh Tuhan Di masa ini ada hal yang kita sepulihkan dan apa yang kita sepulihkan Apa yang kita sepulihkan Kita sepulihkan Injil yang benar Injil tidak membicarakan, kita tidak membicarakan Injil begitu saja Tapi hanya Injil Hanya Injil itu yang dibutuhkan oleh kita Luther juga mengatakan lima sole, yaitu lima hanya Yaitu kita sepulihkan hanya Injil juga Dan Paulus mengatakan bahwa Tidak ada Injil yang lain Tidak ada Injil yang lain selain Injil yang kuberitakan ini Jika Injil yang kuberitakan adalah Injil yang lain maka terkutuklah aku Kita sepulihkan hanya Injil Hanya Injil ini apa Engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup Kita sepulihkan Injil Kristus ini Bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada yang lain Dengan lewat Dengan diagram Injil kita bisa menjelaskannya Dan jemaat kerajaan mula-mula Baik di rumah ataupun di baik Allah Dia setiap hari memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus Dan Paulus setelah menyadari siapa Kristus ini Dia menganggap semuanya sebagai sampah Dan hanya mengejar Kristus ini Karena pengetahuan mengenali Kristus Itulah pengetahuan yang paling tinggi Dan dia tidak mau memberitakan hal yang lain Selain pemberitahuan Kristus ini Itu yang kita sepulihkan Dan saya selalu menjelaskan ini kepada saudara Diagram Injil Jadi Paulus menjelaskan tentang kerajaan Dan untuk itu Tuhan ada yang telah memberitakan semuanya Itu yang kita sepulihkan Yang kedua kita sepulihkan apa Walaupun kita sudah memulihkan Injil ini Tidak boleh penginjilan tidak diberikan Jadi setelah Injil ini diberikan Tuhan ada selalu memulihkan juga penginjilan Yaitu pemberitaan Injil Tapi sekarang tidak ada lagi pemberitaan Injil Yaitu penginjilan yang sesuai Alkitab Karena itu kita harus memulihkan penginjilan Dan pelayanan misi yang sesuai Alkitab Dan kita harus memulihkan itu dengan dua puluh secara tekis Saudara pun harus menambahkan pelatihan atas hal ini Dan dapat memulihkan Injil ini Jadi semuanya nanti akan menjelaskan Dan diberi pelatihan Dan untuk itu kita membuat sekolah RRI Untuk mengajar ini dari awal di sekolah teologi Pada saat kita memberikan ibadah pertama Pada saat membuka sekolah kita Saya mengatakan apa? Mungkin ada yang tidak ingat Tetapi yang ingat adalah benar-benar murid Saya mengatakan tiga hal Sekolah teologi akan hanya sekolah teologi yang paling unik Kenapa sekolah teologi yang hanya mengajarkan penginjilan yang sesuai Alkitab Dan ini adalah sekolah Alkitab di mana ada jawaban penciptaan ulang Di 12 ribu pulau di Indonesia kita harus mengutus setiap murid di sana Supaya ada penginjilan terjadi Yaitu kita harus memuridkan dan mengutus murid-murid ini Tidak seorang pun bisa melakukan penginjilan muslim ini Dan juga menyelamatkan 5 ribu suku yang belum mendengar Injil Karena itu sekolah Alkitab ini adalah sekolah Alkitab dengan jawaban penciptaan ulang Menyata tapi kami hanya sedikit orang Tapi Tuhan bisa mengerjakannya dengan sedikit jumlah orang tersebut Karena kita mengumpulkan banyak orang pun tidak bisa kita lakukan Karena hanya akan ada banyak suara Jadi tidak perlu banyak dosen juga kalau misalnya mereka bukan yang sejati Walaupun hanya satu orang yang asli itu sudah cukup Jadi kita hanya membutuhkan orang yang mengerti ini Malah yang tidak mengerti itu akan menjadi gangguan Karena ini sangat mudah Ini sangat mudah jika ini memang kehendak Tuhan Allah Jika ini memang rencana Tuhan Allah maka ini akan menjadi sangat mudah Karena siapa yang akan dapat menghalangi rencana Tuhan Allah Tuhan mau memulihkan Injil dan siapa yang bisa menghalangi hal tersebut Saya seringkali mengatakan tentang Matius pasal 24 ayat 14 Dan ini bukan saya katakan dengan begitu saja Karena saya mengatakan ini akan menjadi mengatakan Masa-masa yang akhir akan ada malah petaka terjadi dan sekarang senang terjadi Akan ada peperangan dan juga kekeringan dan juga penganan nyayaan Semua itu akan menyebabkan kita Tapi hari kita mengatakan itu bukan akhir dari dunia Tuhan Yesus mengatakan kapan akan berakhir Ia mengatakan bahwa Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kerajaan bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba kesudahannya Jadi saya memegang ini Penginjalan dunia itu adalah hal yang tidak bisa dihentikan oleh malah petaka Ini adalah rencana mutlakala dan siapa yang dapat hal ini Jika kendak Tuhan Allah adalah penginjalan Islam dan menjangkau lima ribu suku bangsa Maka pasti itu akan terjadi Tapi siapa yang memegang perjanjian atas hal ini Karena jika kita memegang perjanjian Tuhan Allah Maka itu akan digenapi dan itu pasti akan terjadi Dan untuk hal inilah Tuhan Allah sudah siapkan Saya sudah pergi ke banyak negara dan saya bisa mengatakan dengan jelas untuk itu Bahwa Tuhan Allah sudah siapkan Karena itulah saya begitu yakin Karena Tuhan Allah yang sudah siapkan ini semua Orang yang telah melihat ini juga bisa memiliki keyakinan Yaitu kaum tersisa Karena walaupun pohon sesawi dan beringin itu ditebang tetapi ada tunggulnya yang masih tersisa Dan yang benyang kudus itulah tunggul yang tersisa Dan saya melihat Paulus dan biarlah orang yang telah memegang firman ini juga Dan di rumah pasal 11 ayat 5 Dikatakan bahwa untuk menjangkau bangsa luar Paulus sudah dipilih Dan di rumah pasal 11 ayat 5 disana juga mengatakan bahwa ada orang tersisa di antarabangsa Israel Kita harus lihat ini memang semua orang tidak akan menerima Injil Tapi ada kaum tersisa di tengahnya Jadi saya ke Indonesia dan telah melihat ini Yaitu pertemuan yang Tuhan Allah berikan kepada saya dengan orang-orang tersisa Dan yang kedua adalah kaum tersebar yaitu orang-orang yang disebarkan oleh Tuhan Allah Mereka yang telah tersebar Dan cobalah saudara ke setiap tempat, ke setiap ladang Pasti sana ada kaum tersembunyi yaitu orang-orang yang telah disembunyikan oleh Tuhan Allah Jika kita lihat kisah para sebaik-baik Ada murid-murid yang disembunyikan di setiap ladang Paulus ke Filipi dan disana tidak ada siapa-siapa, tidak ada kenalan Tapi Tuhan Allah yang membuka hati Lydia dan telah membuat dia untuk mendengarkan perkataan Paulus Sehingga Lydia membuka rumahnya untuk Paulus Jadi Lydia waktu itu adalah seorang yang janda Dan bagaimana dia bisa mengundang seorang pria pada saat itu ke rumahnya Jika kalau bukan untuk demi pelayanan Tuhan Allah Lydia mengatakan bahwa jika engkau percaya bahwa saya adalah orang percaya maka tinggal di rumah saya Jadi dia membuka hatinya untuk kelompoknya timnya Paulus Dan Paulus membuat sistem di rumah tersebut dan nantinya rumah Lydia ini menjadi gereja di Filipi Karena di setiap langkah kita, incil ini harus dipulihkan di setiap ladang Pasti ada murid tersembunyi Karena itu tidak perlu yang harus ditakuti Jadi kita memang beribadah untuk memperingati reformasi agama Tetapi apakah kita hanya mau memperingati saja Itu kan hal yang terjadi sudah sekian lama Itu tidak ada artinya Coba lihat alur yang ada di dalam ayah kita Jadi 400 kemudian, 800 kemudian, 700 tahun kemudian ini dipulihkan Dan pada saat Luther mengatakan ini, itu dipulihkan setelah 1.500 tahun Dan kita sudah memulihkan ini kembali 500 tahun kemudian 500 tahun kemudian baru kita mengatakan bahwa hanya Kristus, hanya Kerajaan Allah dan hanya Ruh Kudus Itu dengan ini kita harus menjangkau 237 bangsa dan 5.000 suku yang terlantar Dan ini bukan berkat biasa Untuk ini Tuhan Allah telah memulihkan incil dan semua strategi Dan saudara ada di tengah alur ini, dan saya juga ada di tengah alur ini, inilah berkatnya Banyak orang yang semuanya menyimpulkan kepada kita, kita bukan orang-orang saja Saya harap supaya saudara dapat menumpati segala sesuatu hanya demi incil Pembicaraan yang dilakukan selain incil, itu berarti kita belum menyadari apa itu incil yang sesungguhnya Orang yang hanya membanggakan kepada kita, dia tidak bisa melakukan perkaraan Memang kita tidak memiliki kebanggaan, tetapi Tuhan memakai kita Bukan karena kita adalah orang yang lemah, tetapi untuk memberikan hanya incil saja Tuhan Allah memakai kita Berarti kita sebagai satu tim, kita hanya harus bisa berkomunikasi dengan hanya incil saja Maka baru kita bisa menjadi satu tim Karena setan imbal ini selalu membuat tipuan di dalam kita, sehingga kita tidak bisa menjadi satu Pasti Tuhan Allah memakai saudara untuk melakukan penginjilan Indonesia, penginjilan orang-orang Islam dan juga dunia Mari kita berdoa Terima kasih kami ucapkan Berarti supaya kami dapat memulihkan hanya incil ini saja Semgacker dan sehingga kita Semgcta itu memulihkan hanya cil yang berdoa Lepnant dan juga diberikan semangis Jadi kita tidak memulihkan ketika bahwa Kami dapat memulihkan hanya cil yang berdoa Kami dapat memulihkan hanya cil. Kami dapat memulihkan hanya indonesia adalah yang juga Jika harus melakukan hanya cil. Dan jadikanlah hari sebagai hari untuk kami mengambil resolusi atas hal itu semua Kami berdoa supaya semua kegelapan terikat mulai saat ini Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita Untuk kita terus menikmati dan memberitakan Injil Kristus Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita menyanyikan pujian berkumandang suara dari seberang Berkumandang suara dari seberang Kirimlah cariamu Banyak jiwa dalam kesempatan Kirimlah cariamu Berkumandang suara dari seberang Kirimlah cariamu Berkumandang suara dari seberang Berkumandang suara dari seberang Kirimlah cariamu Berkumandang suara dari seberang Berkumandang suara dari seberang berdoa syafaat. Ada empat pokok doa. Pertama, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kedua, berdoa untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini dengan situasi yang sudah kita tahu bersama. Yang ketiga, berdoa untuk pergerakan Injil melalui gereja-gereja di Indonesia dan seluruh dunia. Kita sudah menerima pesan firman Tuhan tadi bagaimana keadaan gereja-gereja sekarang ini. Kita doakan. Kemudian berdoa untuk STAK RRI dan STT-STT yang ada di Indonesia dan seluruh dunia agar berpegang pada Injil yang murni dan melaluinya para remnan dibangun dan diutus melakukan pergerakan Injil di setiap ladang yang Tuhan persiapkan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami meyakini pemeliharaanmu pemeliharaanmu sangat sempurna kami alami sampai saat ini. Sebab Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetikpun. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan hidupmu sendiri Engkau telah berikan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada beberapa bangsa yang sampai saat ini mengalami krisis oleh karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan secara khusus untuk pemerintah kami, pemerintah bangsa Indonesia dan pemerintah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin untuk memimpin bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan dengan berbagai krisis gereja yang terjadi, khususnya telah terjadi penyimpangan penyimpangan yang ada di gereja-gereja. Sudah tidak berpegang lagi kepada injil yang murni. Tuhan kiranya memulihkan gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan supaya benar-benar gereja-gereja Tuhan seperti dengan berdiri dengan pengakuan yang benar. Berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu berdiri di atas Kristus sehingga melalui gereja-gereja injil Kristus disebarluaskan. Kami juga berdoa Tuhan untuk stak RRI. Terima kasih. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, tetapi Tuhan telah menjadikannya mungkin sehingga stak RRI boleh berdiri dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya melalui stak RRI dan SDT-SDT yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami berdoa supaya pergerakan injil terjadi. Kepangan remnan terjadi dan melalui sekolah-sekolah teologi para remnan dibangun dan akhirnya diutus untuk memberitakan injil ke seluruh dunia. Menjangkau 237 bangsa, 5.000 suku bangsa. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih. Secara khusus untuk para hamba Tuhan, para misionaris, guru-guru agama Kristen, dan juga para dosen sekolah teologi. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong, memampukan dalam pengabdian diri supaya injil lah yang menguasai kami dan akhirnya kami pun hidup di dalam injil ini dan memberitakan hanya injil Kristus saja. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa. Bersyukur untuk semua jemaah Tuhan yang boleh beribadah bersama-sama pada sore malam hari ini Tuhan memberkati dimanapun kami masing-masing dan keluarga kami berada. Tuhan melindungi dan menyertai kami, memelihara kami. Secara khusus dengan firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu Jemaah Tuhan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui Takrif Form Remnant Internasional dan dapat dikirimkan ke nomor rekening ke rekening yang bernomor yaitu secara khusus di Bank BNI dengan nomor 090 567 7258 Bapak-Ibu bisa screenshot atau simpan atas nama Yayasan Teologi Insani Indonesia. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita mahasiswa tak RRB akan menyanyikan pujian alasan aku hidup reason for my life. selamat menikmati Terima kasih. 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 Tempatan ini kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama-tama, saya mewakili keluarga besar, Worldwide Mission of Christ Community, Institut Teologi Insani Indonesia, dan Stag Reform Remnant International, Menyampaikan terima kasih kepada Rencine Hyun Kwan, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, memberkati pelayanan pastor, dan bersama keluarga di Korea Selatan. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dan beribadah bersama kami, maupun yang tetap setia beribadah bersama kami. Perkenankan kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, menurut daftar yang tertera pada Zoom, ada Bapak Pendeta Efraim Mangensi, Ibu Leong Yuli. Kami juga rindu untuk menyapa Pastor Chang Wong Pak dari Mission First Church Korea Selatan bersama Saudari Bella, yang telah menerjemahkan pemberitaan firman Tuhan. Juga ada Bapak Pendeta Misra Emrichke Sayjuna bersama Ibu, serta anak Elim Anjongan. Serta Bapak Ibu yang lain, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami mengundang semua kita untuk beribadah bersama melalui Zoom meeting ini setiap hari Minggu, pukul 4 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam waktu singkat kita akan mendoakan Bapak Pendeta Julianus Latui Hamalo untuk tugas sebagai Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahsiswaan Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant Internasional. Untuk itu, silakan kepada Bapak Pendeta Julianus Latui Hamalo untuk berdiri di tempat, dan akan didoakan oleh referensi Shin Hyun Kwan. Namun sebelumnya, perkenankan kami membacakan surat keputusan. Surat Keputusan Yayasan Teologi Insani Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant Internasional tentang Pengangkatan Julianus Latui Hamalo Master Teologia sebagai Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahsiswaan Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant Internasional Tahun 2020-2024. Memperhatikan 1. Hasil rapat Yayasan Teologi Insani Indonesia dengan mitranya Dayang Multi-Ethnic Ministry Evangelism School pada tanggal 25 Oktober 2020. Menimbang 1. Anggaran dasar Yayasan Teologi Insani Indonesia. 2. Perjanjian kerjasama Yayasan Teologi Indonesia dengan Dayang Multi-Ethnic Ministry Evangelism School. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant Internasional. memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat Julianus Latui Hamalo Master Teologia sebagai Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan Stag Reform Remnant Internasional untuk Masa Bakti tahun 2020-2024. 2. Menugaskan Bapak Julianus Latui Hamalo Master Teologia melakukan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan Stag Reform Remnant Internasional. 3. Menyatakan bahwa apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2020 Yayasan Teologia Insani Indonesia yang bertanda tangan Pendeta Dr. Stafri Indra Lumintang sebagai Pendiri dan Ketua Pembina. Untuk itu, disilakan kepada Referensi Shin Hyun Kwan untuk mendoakan Bapak Julianus Latui Hamalo Master Teologia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih karena Tuhan telah memanggil murid dan yang, murid yang Tuhan telah sediakan, kemudian kita bisa melihat mereka, kemudian kita bisa membangun mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memanggil para dosen di STAK LRI. Khususnya Tuhan memanggil Pak Nus yang melayani di Ambon, dari Ambon ke Manado untuk melayani STAK LRI. Khususnya Tuhan telah membangun para murid, para anak-anaknya di STAK LRI. Kiranya Pak Nus menjadi wakil Tuhan, wakil ketua STAK LRI. Untuk menginceli dan melayani dengan baik di STAK LRI. Dan kiranya Tuhan memberkati Pak Nus untuk atas semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Nus untuk melayani di STAK LRI dan membangun murid-murid dan mengutus murid-murid ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia. Kiranya Pak Nus dipakai sebagai pengincel yang murni pengincel yang bernilai untuk melakukan tugas Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Nus untuk melayani dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Nus dan keluarga Pak Nus. Melalui hal ini, tolong kami memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Kepada Bapak Nus, kami persilakan penduduk. Bapak Nus. Bapak Ibu Jemah Tuhan, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan The Lost Prayer. Amin. 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 Bendition oleh Reverend Shin Fyung Kwan. Amin. 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 Yogyo Hunan modul urim badai Oral yg cemnya modem deli Yerobati Yonka Z Hangusang 함께 di silencioda Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita salat dulu. Amin.